Hong Siu Kuan, lahir sebagai Hong Hwok Siu dan dengan nama kehormatan Rentun, adalah seorang pemimpin revolusioner dan agama Tiongkok yang memimpin pemberontakan Taiping melawan dinasti Qing. Dia mendirikan kerajaan surgawi Taiping di sebagian besar Tiongkok Selatan, dengan dirinya sebagai Raja Surgawi. Lahir dari keluarga Hakadi Guangdong, Hong mengaku pernah mengalami penglihatan mistis setelah gagal dalam ujian kekaisaran. Dia jadi percaya bahwa ayah selestialnya yang dia lihat dalam penglihatan adalah Allah Bapak, kakak selestialnya adalah Yesus Kristus, dan dia telah diarahkan untuk membersihkan dunia dari pemujaan setan. Dia menolak konfusianisme dan mulai menyebarkan perpaduan agama Kristen, Taoisme, dan milenarianisme, yang disajikan Hong sebagai pemulihan kepercayaan Tiongkok kuno di Sandi. Rekannya Feng Yunsan kemudian mendirikan masyarakat penyembah dewa untuk menyebarkan ajaran Hong. Pada tahun 1850, Sekte Hong memiliki lebih dari 10.000 pengikut dan semakin sering berkonflik dengan otoritas Qing. Pada bulan Januari tahun 1851, Hong mengorganisir pasukan pemberontak dan mengusir pasukan Qing di Jintian, menandai dimulainya pemberontakan Taiping. Dia kemudian menyatakan dirinya sebagai Raja Surgawi dari Kerajaan Perdamaian Surgawi. Pemberontak Taiping merebut kota Nanjing pada bulan Maret tahun 1853 dan menyatakannya sebagai ibu kota Surgawi Kerajaan, setelah itu Hong mundur ke istana barunya dan mulai memerintah melalui proklamasi. Dia menjadi semakin curiga terhadap Yang Siu King, sesama pemimpin Taiping, dan merekayasa pembunuhan yang dalam pembersihan tahun 1856 yang kemudian berkembang menjadi pembersihan lebih lanjut terhadap lebih banyak pemimpin Taiping. Hong Siu Kuan adalah putra ketiga dan bungsu dari keluarga Haka. Beberapa sumber mengklaim keluarganya, kaya. Ia lahir di mata air Fuyuan, daerah huwa di kantoan Buangsu, Buangdong dari pasangan Hong Jingyang, seorang petani dan kepala desa terpilih, dan Nyonya Wang. Dia dan keluarganya pindah ke desa Guanlubu tak lama setelah kelahirannya. Setelah menikahi istrinya Lai Siying, Hong menerima nama kehormatan Ren Gun. Kakak perempuannya, Hong Suan Jiao, menjadi komandan batalion wanita selama pemberontakan Taiping. Hong menunjukkan minat terhadap beasiswa sejak usia dini, sehingga keluarganya berkorban secara finansial untuk memberikan pendidikan formal untuknya, dengan harapan bahwa suatu hari ia dapat menyelesaikan semua ujian pegawai negeri. Hong mulai belajar di sekolah dasar di desanya pada usia 5 tahun. Dia mampu melafalkan 4 buku setelah 5 atau 6 tahun. Dia kemudian mengikuti ujian pendahuluan pegawai negeri Siukai setempat dan menempati posisi pertama. Beberapa tahun kemudian, dia pergi ke kota terdekat, Buangsu, untuk mengikuti ujian kekaisaran. Dia tidak berhasil dan, orang tuanya tidak mampu melanjutkan pendidikannya, dia terpaksa kembali bekerja di pertanian. Tahun berikutnya, dia menemani teman sekolahnya yang kaya di tempat lain selama satu tahun belajar dan menjadi guru sekolah desa sekembalinya dia. Pada tahun 1836, pada usia 22 tahun, Hong kembali ke Buangsu untuk mengikuti kembali ujian kekaisaran. Saat berada di Buangsu, Hong mendengar Edwin Stevens, seorang misionaris asing, dan penerjemahnya berkhotbah tentang agama Kristen. Dari mereka, Hong menerima satu set pamflet berjudul, kata-kata baik untuk menasihati zaman, yang ditulis oleh Liang Fa, asisten Stevens, dan berisi kutipan dari Alkitab bersama dengan homili dan materi lain yang disiapkan oleh Liang. Seharusnya, Hong hanya melihat sekilas pamflet-pamflet ini dan tidak terlalu memperhatikannya pada saat itu. Tidak mengherankan, ia kembali gagal dalam ujian kekaisaran, yang tingkat kelulusannya kurang dari 1%. Pada tahun 1837, Hong mencoba dan gagal dalam ujian kekaisaran untuk ketiga kalinya, yang menyebabkan gantuan saraf. Dia mengigau selama berhari-hari sampai-sampai keluarganya mengkhawatirkan nyawanya. Saat dalam masa pemulihan, Hong bermimpi mengunjungi surga, di mana dia menemukan bahwa dia memiliki keluarga celestial yang berbeda dari keluarga duniawinya, yang mencakup ayah surgawi, ibu, kakak laki-laki, ipar perempuan, istri, dan putra. Ayah surgawinya, mengenakan jubah naga hitam dan topi bertepi tinggi dengan janggut emas panjang, menyesali bahwa manusia lebih menyembah setan daripada dirinya sendiri, dan menghadiahkan Hong pedang dan segel emas yang dapat digunakan untuk membunuh setan yang menyerang surga. Lebih jauh lagi, dia melakukannya dengan bantuan kakak laki-laki surgawinya dan pasukan surgawi. Sosok ayah tersebut kemudian memberitahu Hong bahwa nama aslinya melanggar tabu dan harus diubah, sehingga memberi kesan bahwa moniker Hong Siukuan akhirnya diadopsi oleh Hong. Dalam hiasan selanjutnya, Hong menyatakan bahwa ia juga melihat konfusius dihukum oleh ayah surgawi Hong karena menyesatkan orang. Kenalannya kemudian mengklaim bahwa setelah terbangun dari mimpinya, Hong menjadi lebih berhati-hati, ramah, dan terbuka, sementara langkahnya menjadi mengesankan dan tegas serta tinggi dan ukuran tubuhnya bertambah. Hong berhenti belajar untuk ujian kekaisaran dan mencari pekerjaan sebagai guru. Selama beberapa tahun berikutnya Hong mengajar di beberapa sekolah di sekitar kampung halamannya. Pada tahun 1843, Hong gagal dalam ujian kekaisaran untuk keempat kalinya dan terakhir kalinya. Baru pada saat itulah, didorong oleh kunjungan sepupunya, Hong meluangkan waktu untuk memeriksa dengan cermat pamflet Kristen yang diterimanya. Setelah membaca pamflet ini, Hong menjadi percaya bahwa mereka telah memberinya kunci untuk menafsirkan penglihatannya. Ayah selestialnya adalah Tuhan Bapak, yang ia identifikasi dengan Sandi dari tradisi Tiongkok. Kakak laki-laki yang ia lihat adalah Yesus Kristus, dan dia telah diarahkan untuk membersihkan dunia dari pemujaan setan. Penafsiran ini membawanya pada kesimpulan bahwa ia adalah putra Tuhan secara harafiah dan adik Yesus. Berbeda dengan beberapa pemimpin gerakannya di kemudian hari, Hong tampaknya benar-benar percaya pada pendakiannya ke surga dan misi ilahi. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Hong mulai menghancurkan berhala dan dengan antusias menyebarkan interpretasinya terhadap agama Kristen. Sebagai isyarat simbolis untuk membersihkan Tiongkok dari konfusianisme, ia dan sepupunya meminta dua pedang raksasa, tiga chi dengan panjang satu meter atau 3,3 kaki, dan sembilan jin, sekitar 4,5 kilogram, yang disebut pedang pembunuh setan, untuk dipalsukan. Hong memulai dengan membakar semua patung dan buku konfusianisme dan Buddha di rumahnya, dan mulai berkhotbah kepada komunitasnya tentang visinya. Beberapa orang yang pertama kali berpindah agama adalah kerabatnya yang juga gagal dalam ujian dan berasal dari minoritas HK, Feng Yunsan dan Hong Rengan. Ia bekerja sama dengan mereka untuk menghancurkan patung-patung suci di desa-desa kecil, yang memicu kemarahan warga dan pejabat setempat. Tindakan Hong dan para pengikutnya dianggap asusila dan mereka dianiaya oleh penganut Konghucu yang memaksa mereka meninggalkan jabatan mereka sebagai pengajar desa. Pada bulan April tahun 1844, Hong, Feng Yunsan, dan dua kerabat Hong lainnya meninggalkan daerah Hua untuk melakukan perjalanan dan mengabar. Pertama-tama mereka melakukan perjalanan ke Duangsu dan berkhotbah di daerah terpencil sebelum menuju barat laut ke desa Macan Putih. Di sana, Hong dan Feng Yunsan berpisah sebelum melakukan perjalanan sekitar 400 km ke arah barat daya ke desa Sigu, wilayah Guiping, Guangsi, tempat tinggal kerabat jauh Hong, termasuk dua orang yang berpindah agama awal yang telah kembali ke rumah. Di dalam atau dekat Sigu, Hong mulai menyusun, seruan untuk menyembah Tuhan yang maha asa, karya penting pertamanya. Pada bulan November tahun 1844, setelah berkhotbah di Guangsi selama lima bulan, Hong kembali ke rumah tanpa Feng dan melanjutkan pekerjaan sebelumnya sebagai guru desa, sambil terus menulis risalah keagamaan. Pada tahun 1847, Hong Siu Kwan diundang oleh seorang anggota persatuan Tiongkok untuk belajar dengan misionaris American Salteran Baptis, pendeta Isahar Jakoks Roberts. Hong menerima undangan tersebut dan pergi ke Guangsu bersama sepupunya, Hong Rengan. Sesampai di sana, Hong mempelajari terjemahan perjanjian lama dan baru karya Karl Gutlaff, berpindah agama ke protestan dan meminta untuk dibaptis oleh Roberts. Roberts menolak melakukannya, mungkin karena Hong ditipu oleh mualaf lainnya untuk meminta bantuan moneter dari Roberts. Hong meninggalkan Guangsu pada tanggal 12 Juli tahun 1847 untuk mencari Feng Yunsan. Meskipun semua harta miliknya, termasuk pedang pembunuh iblisnya dirampok oleh bandit di kota Meiziksun, dia akhirnya mencapai Gunung Tisel pada tanggal 27 Agustus tahun 1847. Di sana, dia bertemu kembali dengan Feng dan menemukan masyarakat penyembah Tuhan yang didirikan Feng. Pada bulan Januari tahun 1848, Feng Yunsan ditangkap dan diasingkan ke Guangdong, dan Hong Siu Kuan berangkat ke Guangdong tak lama kemudian untuk bertemu kembali dengan Feng. Saat Feng dan Hong tidak ada, Yang Siu King dan Xiao Chao Gui bersama-sama muncul untuk memimpin penyembah Tuhan sendiri. Keduanya mengaku mengalami trans yang memungkinkan mereka berbicara sebagai anggota tritunggal, Tuhan Bapak dalam kasus yang dan Yesus Kristus dalam kasus Xiao. Ketika Hong dan Feng kembali pada musim panas tahun 1849, mereka menyelidiki klaim Yang dan Xiao dan menyatakan klaim tersebut asli. Hong melayani umat beriman dalam pertemuan di luar ruangan yang sangat mirip dengan kebangkitan tenda baptis yang dia saksikan bersama Isahar Roberts. Sebagian besar pengetahuan Hong Siu Kuan tentang kitab suci berasal dari buku yang dikenal sebagai kata-kata baik untuk menegur zaman, yang ditulis oleh penghutbah Tiongkok Liang Fa, serta alkitab lokal yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Banyak misionaris barat yang iri terhadap Hong dan pelayanan lokalnya. Para misionaris yang bersaing ini gemar menyebarkan rumor yang memfitnah seperti kurangnya baptisan. Hong dan sepupunya sebenarnya sama-sama dibaptis menurut cara yang ditentukan dalam pamflet kata-kata baik untuk menegur usia. Pada tahun 1847, Hong memulai penerjemahan dan adaptasi alkitabnya, yang kemudian dikenal sebagai alkitab versi taiping resmi, atau alkitab taiping yang didasarkan pada terjemahan Good Love. Ia menyajikan alkitab kepada para pengikutnya sebagai visi agama otentik yang pernah ada di Tiongkok kuno sebelum dilenyapkan oleh konfusius dan sistem kekaisaran. Ketuhanan dalam perjanjian lama menghukum bangsa-bangsa jahat dan memberi upah kepada mereka yang mengikuti perintah-perintahnya, bahkan hukum musik, makanan, dan pernikahan. Hong membuat beberapa perubahan kecil pada teks tersebut, seperti mengoreksi kesalahan cetak dan memperbaiki gaya prosa, namun menyesuaikan maknanya di tempat lain agar sesuai dengan teologi dan ajaran moralnya sendiri. Misalnya, dalam kejadian 27 banding 25 orang Israel tidak minum anggur, dan dalam kejadian 38 banding 16 minus 26 dia menghilangkan hubungan seksual antara ayah dan janda dari putranya. Hong mengajarkan campuran utopianisme komunal, penginjilan, dan sinkretisme oriental. Sambil memproklamirkan kesetaraan seksual, sekte ini memisahkan laki-laki dari perempuan dan mendorong semua pengikutnya untuk menyetorkan aset mereka ke kas komunal. Ketika Hong kembali ke Guangxi, dia menemukan bahwa Feng Yunshan telah mengumpulkan sekitar 2.000 pengikut. Guangxi adalah daerah berbahaya saat ini dengan banyak kelompok bandit yang bermarkas di pegunungan dan bajak laut di sungai. Mungkin karena kekhawatiran yang lebih mendesak ini, pihak berwenang bersikap toleran terhadap Hong dan para pengikutnya. Namun, ketidakstabilan di wilayah tersebut membuat para pengikut Hong mau tidak mau terlibat dalam konflik dengan kelompok lain, salah satunya karena mereka mayoritas beretnis HK. Ada catatan mengenai sejumlah insiden ketika desa dan klan setempat, serta kelompok bajak laut dan bandit berkonflik dengan pihak berwenang dan menanggapinya dengan melarikan diri untuk bergabung dengan gerakan Hong. Meningkatnya ketegangan antara sekte tersebut dan pihak berwenang mungkin merupakan faktor terpenting dalam keputusan Hong untuk memberontak. Pada tahun 1850, Hong memiliki antara 10.000 dan 30.000 pengikut. Pihak berwenang khawatir dengan semakin besarnya ukuran sekte tersebut dan memerintahkan mereka untuk bubar. Pasukan lokal dikirim untuk menyerang mereka ketika mereka menolak, tetapi pasukan kekaisaran berhasil dikalahkan dan seorang wakil hakim terbunuh. Serangan besar-besaran dilancarkan oleh pasukan pemerintah pada bulan pertama tahun 1851, yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan Jintian, yang diambil dari nama kota Jintian, yang kemudian menjadi Kwi Ping, Buang Si, yang menjadi basis sekte tersebut. Pengikut Hong muncul sebagai pemenang dan memenggal kepala komandan tentara pemerintah Manchu. Hong mendeklarasikan berdirinya, kerajaan surgawi dengan perdamaian transcendent pada tanggal 11 Januari tahun 1851. Terlepas dari bukti perencanaan ini, Hong dan para pengikutnya menghadapi tantangan langsung. Tentara standar hijau setempat melebihi jumlah mereka 10 banding 1, dan telah merekrut bantuan dari bajak laut sungai untuk mengendalikan pemberontakan di Jintian. Setelah persiapan selama sebulan, para pemberontak berhasil menerobos blokade dan berjuang menuju kota Yongan, berbeda dari tempat bernama Yongan yang jatuh ke tangan mereka pada tanggal 25 September tahun 1851. Hong dan pasukannya tetap berada di Yongan selama 3 bulan, didukung oleh pemilik tanah lokal yang memusuhi dinasti Qing yang dikuasai Manchu. Tentara kekaisaran berkumpul kembali dan melancarkan serangan lain terhadap pemberontak di Yongan. Karena kehabisan bubuk mesiu, para pengikut Hong berjuang keluar dengan pedang, dan menuju kota Guilin, tempat mereka mengepung. Namun, Benteng Guilin terbukti terlalu kuat, dan Hong serta para pengikutnya akhirnya menyerah dan berangkat ke utara, menuju Hunan. Di sini, mereka bertemu dengan milisi elit yang dibentuk oleh anggota bangsawan setempat yang khusus untuk menumpas pemberontakan petani. Kedua kekuatan tersebut bertempur di Soe Fort pada tanggal 10 Juni tahun 1852, para pemberontak terpaksa mundur, dan 20% pasukan mereka terbunuh. Namun, pada bulan Maret tahun 1853, pasukan Hong berhasil merebut Nanjing dan mengubahnya menjadi ibu kota gerakan mereka. Setelah mendirikan ibu kotanya di Nanjing, Hong menerapkan program reformasi dan modernisasi yang ambisius. Ia menciptakan birokrasi sipil yang rumit, mereformasi kalender yang digunakan di kerajaannya, melarang penggunaan opium, dan memperkenalkan sejumlah reformasi yang dirancang untuk membuat perempuan lebih setara secara sosial dengan laki-laki. Hong memerintah dengan sering membuat proklamasi dari Istana Langitnya, menuntut kepatuhan ketat terhadap berbagai aturan moral dan agama. Sebagian besar perdagangan ditekan, dan beberapa kepemilikan tanah komunal diperkenalkan. Poligami dilarang dan laki-laki dan perempuan dipisahkan, meskipun Hong dan para pemimpin lainnya memelihara kelompok selir. Yang Siu King, juga dikenal sebagai Raja Timur, adalah sesama pemimpin Taiping yang sukses mengarahkan kampanye militer, dan sering mengaku berbicara dengan suara Tuhan. Hong menjadi semakin curiga terhadap ambisi Yang dan jaringan mata-matanya. Pada tahun 1856, ia dan anggota elit Taiping lainnya membunuh Yang dan keluarganya dalam aksi pembersihan yang kemudian menjadi tidak terkendali, yang mengakibatkan pembersihan lebih lanjut terhadap pelaku utamanya, Wei Changhui. Menyusul upaya pemberontak Taiping yang gagal untuk merebut Shanghai pada tahun 1860, pasukan pemerintah Qing, dibantu oleh perwira barat, perlahan-lahan memperoleh kekuatan. Pada musim semi tahun 1864, Tianjing dikepung dan persediaan makanan sangat sedikit. Solusi Hong adalah memerintahkan rakyatnya untuk makan mana, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Cina sebagai embun manis dan tanaman obat. Hong sendiri mengumpulkan rumput liar dari halaman istananya, yang kemudian ia makan. Hong jatuh sakit pada bulan April tahun 1864, kemungkinan karena ia menelan ganja, dan meninggal pada tanggal 1 Juni tahun 1864. Meskipun Hong kemungkinan besar meninggal karena penyakitnya, bunuh diri dengan racun juga pernah disarankan. Ia dimakamkan dalam kain kafan sutra kuning tanpa peti mati menurut adat Taiping, di dekat bekas istana Kekaisaran Ming. Ia digantikan oleh putra remajanya, Hong Tiang Wifu. Pada tanggal 30 Juli tahun 1864, pasukan Qing menggali, memenggal, dan mengremasi jenazah Hong Siukuan. Zheng Buofan telah memerintahkan hal ini dilakukan untuk memverifikasi kematian Hong Siukuan. Abunya diledakkan dari meriam untuk memastikan jenazahnya tidak memiliki tempat peristirahatan, sebagai hukuman abadi atas pemberontakan. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.